Hai, gue Ben. Hai, gue Billy. Balik lagi di belajar bareng CMS. Oke Ben, hari ini kita mau ngobrolin tentang sesuatu hal yang tidak lain, tidak bukan, investasi. Tapi mungkin kita lebih bahas, mungkin nggak ngelur langsung ngomongin saham Ben. Karena gini, banyak banget sekarang kita lihat di situasi yang sekarang Ben, banyak orang pengen masuk ke saham gitu ya, bener-bener pengen ikut-ikutan doang. Masuk saham, saham lagi heboh, heboh masuk semua Ben. Orang masuk saham cuma karena lagi rame ya? Karena lagi rame, karena lagi trend gitu. Oh iya, temen-temen nge-post story, cuman berapa puluh persen, berapa ratus persen di saham gitu ya. Betul, tapi permasalahannya adalah gini, di dalam saham. Sebelum kita masuk investasi, sebetulnya kan ada step sebelum itu Ben. Ya bener. Kayak misalkan tentang strategi money management, dan juga mungkin gini, investasi kan sebenarnya luas juga, nggak cuma ngomongin saham. Saham itu salah satunya ya? Ada reksadana, ada obligasi, terus ada P2P bahkan, ada apalagi. Apalagi? Equity corresponding mungkin ya. Equity corresponding, yes. Nah itu kan banyak banget sebetulnya. Sebelum kita masuk ke saham, ada instrumen investasi lain sebetulnya. Kayak misalkan gue sendiri nih, gue ngobrol ya. Gue masuk ke saham itu setelah gue kenal obligasi dan juga reksadana. Oke. Nah kalau misalkan kita mau ngomongin sama viewers kita nih, sekarang. Mungkin kalau misalkan kita boleh educate ya, tentang mereka. Mungkin mereka banyak yang nggak tahu. Tentang ethical funding, tentang reksadana, tentang obligasi dan lain-lain. Malah mereka lebih tahu saham, karena lagi heboh banget. Ya karena lagi heboh. Nah gue sekarang ada Luni, gue tahu ini expertnya lu banget. Oke. Apa yang bisa gue bantu? Pengertian-pengertian dari investasi-investasi itu apa sih? Atau misalkan memang setiap investasi punya tujuan yang berbeda. Benar. Yang mana itu boleh? Dari luar nanti dulu. Ngomongin tujuannya, jadi sebenarnya sebelum kita pilih kita invest kemana. Kayak contohnya saham yang lagi rame gitu ya. Sebelum kita tentuin, oh kita mau invest ke saham. Nah mau invest ke obligasi, mau invest ke P2P. Nah sebelum kita tentuin, kita mau invest kemana lah. Kita harus tentuin dulu uangnya buat apa. Jadi tujuannya dulu, financial goalsnya apa. Nah instrumen-instrumen investasi itu ada saham dan lain-lain. Itu cuma alat untuk mencapai financial goals. Oke. Jadi pertama-tama bukan tentuin instrumennya dulu. Tapi ingat, tentuin tujuannya dulu. Lu mau ngapain investasinya. Benar. Nah mungkin gue sekarang mau share beberapa alternatif. Instrumen investasi. Yang bisa mungkin teman-teman pertimbangkan untuk pakai. Dari yang bunganya returnnya paling cedih. Oke. Paling gampang depositor. Tapi sebelumnya, gue mau kasih tau kalau instrumen investasi, sebenarnya itu basis cuma dua. Utang sama kepemilikan atau saham. Oke. Jadi kalau utang contohnya apa? Depositor sama obligasi. Gue bahasin utang dulu. Kenapa dibilang utang? Karena kalau kalian invest di instrumen investasi, yang dasarnya itu utang. Kayak depositor sama obligasi. Itu kalian lagi ngutangin. Depositor. Kalian lagi ngutangin bank. Bank ntar diputar lagi. Dikasih buat apa? Jadi produk pinjaman. Kayak gitu-gitu. Nanti kalian dikasih bunga. Kasih return gak ya? Kasih return secara rutin. Obligasi pun begitu. Kalian ngutangin satu pihak. Namanya obligasi surat utang gak? Kalian ngutangin. Kalau instrumen investasi yang dasarnya itu utang. Kayak depositor sama obligasi. Jadi itu kalian cuma bisa dapetin satu cara untuk dapet keuntungan. Yaitu dari tadi bunga. Bunga atau kupon bunga. Nah itu istilahnya kayak uang kalian disewa lah. Kalau di instrumen investasi utang, uangnya disewa. Itu depositor dan obligasi. Kalau yang kepemilikan ini. Yang kedua nih ya. Yang dasarnya kepemilikan. Yang kedua. Yang dasarnya kepemilikan. Itu ada saham, saham property. Saham yang gampang paling umumnya. Bedanya apa nih. Kalau tadi kan instrumen investasi yang dasarnya itu utang. Kalian meminjamkan kan. Ngutangin. Nah kalau kepemilikan ini. Kata kuncinya adalah membeli. Jadi kalau invest di instrumen investasi yang dasarnya itu kepemilikan. Kalian lagi beli sesuatu nih. Oke ini ada ngutang. Ada membeli. Beli. Sama-sama mau invest. Tapi beda sebenarnya kan. Benar benar. Beda banget. Kalau kepemilikan ini kalian beli. Contoh. Kalau saham. Kalian keluar uang. Kalian beli. Dapet asetnya. Dapet sahamnya kan. Property juga gitu. Kalian beli keluar uang. Dapet propertynya. Dapet propertynya kayak gitu. Nah. Yang ngebedain juga nih. Antara instrumen investasi yang dasarnya itu. Tutang sama kepemilikan. Adalah. Cara mendapatkan keutungannya. Kalau yang tadi. Instrumen investasi yang dasarnya itu. Tutang. Cuma satu. Dari yang sesuai sewa. Ya uang kalian kan disewa. Dapet bunga kan. Kalau yang kepemilikan lebih fleksibel gitu. Kenapa? Karena kalian beli sesuatu. Aset itu punya kita. Bebas mau kita apain. Kita mau jual bisa. Mau jual bisa. Mau dikontrak bisa. Nah itu dia. Kita bisa dapet. Keuntungan dari dua. Hasil produktivitas aset. Atau dividen. Sama capital gain. Kalau kita jual di harga yang lebih mahal. Kurang lebih kasar kayak gitu. Dasar instrumen investasi. Itu kan jenis-jenis investasinya. Tadi mungkin Benji dulu udah ngejelasin. Mengenanya tadi ada dua. Dasarnya tuh. Yang lebih mahal. Yang berbeda kan. Yang pertama. Hutang. Yang kedua adalah kepemilikan. Atau membeli tadi kan. Yang belum bilang. Nah tapi balik tadi Ben. Keteman-teman yang mungkin banyak banget. Yang belum tahu. Atau misalkan. Pengen sebenarnya. Mulai masuk instrumen investasi lainnya. Nah kira-kira Ben. Kira-kira. Kalau kita misalkan. Belum pernah sama sekali. Nyentuh dunia investasi. Oke. Ya. Apa instrumen investasi yang paling tepat. Untuk kita masukin. Nah. Kalau tadi yang lu bilang. Awang kan. Gak mati. Itu sebenarnya ada alternatif. Reksa dana. Nah reksa dana ini bisa jadi alternatif. Karena reksa dana konsepnya adalah gini. Reksa dana itu. Wadah. Untuk masyarakat yang mau invest. Tapi kita gak punya pengetahuan nih. Invest bisa kemana aja sih. Oke. Kalau sekolah ntar analisanya gimana. Report lagi tuh. Portfolio manajemennya gimana. Nah itu reksa dana ini bisa jadi solusi. Karena reksa dana ini kita nitipin uang. Oke. Kita nitipin uang ke satu pihak. Pihak ini namanya manajer investasi. Nah manajer investasi ini akan kelolain uang kita. Tapi gue mau garis bawahin. Ini penting banget. Ingat teman-teman. Ke manajer investasi. Artinya memang udah punya license ya. Untuk mengelola dana masyarakat gitu. Soalnya gue takutnya nanti tiba-tiba DM di Instagram. Mau gak duit lu? Misalkan kasih ke gue 100 juta. Nanti gue balikin setiap bulan 10 juta gitu kan. Banyak banget kan. Lagi banyak. Lagi banyak. Ingat ya. Jadi titipin uang kalian ke manajer investasi. Ada bentuk misalnya reksa dana. Nah reksa dana. Kalo ngomong reksa dana. Sebenernya reksa dana ada banyak juga. Ya reksa dana pun ada banyak. Ada banyak juga tergantung tujuannya. Tergantung produknya. Ada apa aja Ben. Coba boleh. Gue yakin gak bisa kembara semua tuntas. Tapi sebutin aja. Reksa dana tuh ada apa aja. Reksa dana tuh secara dasarnya. Secara produknya. Kan jadi. Wah manajer investasi kan dapet titipan duty. Banyaknya. Nah. Dipakai untuk apa nih. Dipakai untuk apanya tergantung. Dandanya ini sebagai apa. Jadi ada yang namanya reksa dana pasar uang. Oke. Reksadana pendapat tetap. Reksadana saham. Sama reksadana campuran. Nah. Empat ini yang ngebedain adalah. Produk yang dibeli sama manajer investasinya. Kalau yang pasar uang tadi. Yang gue bilang pertama RDPU. Kalau kita invest di RDPU. Uang kita yang kita titipin. Akan dipakai sama manajer investasinya. Untuk beli instrumen-instrumen investasi di pasar uang. Yang jangka pendek. Contohnya SBI. Deposito obligasi di bawah 1 tahun. Terus ada lagi RDPT. Kalau investasi di RDPT. Reksadana pendapatan tetap. Uang kita akan dipakai sama manajer investasinya. Untuk beli obligasi-obligasi. Lebih fix ya. Ya lebih fix. Jadi kan belinya surat tutang. Iya. Jadi sebenarnya dari keempat itu. Yang ngebedain cuma. Produknya aja. Apa yang dibeli sama manajer investasinya gitu. Dan gue rasa mungkin. Tuju aja juga bisa membedakan. Udah pasti. Jadi mungkin. Buat teman-teman yang baru. Pertama kali memulai investasi. Bisa masuk. Kata Mas Ben. Ke. Reksadana. Reksadana. Tapi. Pilih lagi. Sekarang udah ngerti juga kan. Oke Reksadana bisa jadi alternatif nih. Tapi Reksadana ada cabangnya lagi nih. Ada isinya lagi. Oke. Nah ini ke pisah lagi nih. Balik lagi. Kita harus tentuin dulu tujuannya apa. Contoh. Kita tujuannya untuk dana darurat. Jangan sampai kita masuk Reksadana tapi Reksadana saham. Karena Reksadana saham itu mirip-mirip sama kita beli saham langsung. Karena manajer investasinya pun akan belinya saham juga. Mendingan langsung ke saham. Bukan. Jangan pakai saham langsung sekali. Jadi. Dana darurat jangan masukin ke. Apa tadi. Saham. Karena fluktuasi kan. Fluktuasi. Nah. Kalo misalkan tadi. Tujuannya buat. Investasi. Kan lu bilang tadi kalo tujuannya buat dana darurat. Lu jangan masukin ke Reksadana saham gitu. Tapi kalo misalnya tujuannya. Gue baru mau investasi nih. Kira-kira gue mau masuk mana. Oke. Reksadana mana nih Reksadana. Pokoknya gue mau investasi deh. Karena negara sekarang pengennya. Langsung investment nih. Tapi apa investment yang. Asihnya lumayan. Oke. Tapi resikonya kecil. Karena gue belum tau. Nah. Balik lagi ternyata. Uangnya buat apa. Coba contohnya gue tanya dulu. Lu pertama kali misalnya nyimpan dana darurat. Lu akan beli apa? Dana darurat. Dan lu punya tambungan. Mau lu jadiin dana darurat. Lu taruh yang mana? Kalo gue nih. Kalo untuk dana darurat. Biasanya mungkin gue taruh deposito. Deposito kan. Kalo gak deposito. RDPU kan. Sama cash kan. Betul. Betul. Tapi kalo untuk investment yang jangka panjang. Lu akan pilih. Saham. Saham. Kenapa? Karena dalam jangka panjang ya lebih besar. Nah returnnya kan. Yes. Returnnya besar kalo di saham. Dan di saham itu. Semakin panjang time frame kita invest. Resikonya semakin kecil. Oke. Maksudnya semakin terkontrol. Iya. Jadi beli lagi ke tujuan kita nih. Kalo dananya memang untuk dana pensiun. Taruhnya di saham atau reksadana di saham. Iya. Oke gitu. Kalo ngomongin deposito Beb. Deposito. Menurut lu insumennya kalah itu. Deposito? Iya. Bukan. Karena kalo ngomong invest kita pengen dana nya berkembang. Deposito menurut gue bukan alat untuk mengembangkan keuangan. Oke. Jadi ini masih banyak nih perspektif. Teman-teman semua gue rasa ya. Yang masih mikirin tentang deposito. Itu adalah instrumen investasi. Ya. Gue yakin pasti teman-teman banyak nanya-nanya tentang investasi. Dan terutama misalnya investasi terdana, deposito. Terus tentang saham juga terutama. Nah mungkin buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut. Itu kita ada kelas Ben. Free webinar. Ini free. Ya nanti kita akan jelasin lebih terperinci lagi mengenai instrumen investasi. Itu teman-teman bisa liat di Instagram kita. At CafeMeetStocks.id Ada yang namanya belajar saham dari nol. Teman-teman tinggal register aja. Terus nanti admin yang akan bales. Nanti kita akan masukin dalam satu grup. Nanti kita akan sama-sama webinar. Dan itu free. Nah kalo seandainya teman-teman mau lebih deep lagi tentang investasi saham. Kita punya kelas yang namanya basic stock investing. Tapi kalo itu berbayar. Berbayar sedikit lah kecil. Tapi teman-teman mau gue bisa coba free-nya dulu. Gitu aja kali ya Ben ya. Karena dulu rasa kita... Eh ini aku mau ngasih dulu. Karena ga ada bisa. Panjang. Ya segitu aja ya teman-teman. Belajar bareng CMS hari ini. Jangan lupa like. Comment pertanyaan seputar topik hari ini. Supaya siapa tau di next video kita bisa bahas lagi ya. Dan jangan lupa juga subscribe dan share video ini ke teman kalian. Bye bye.